yo guys apa kabar kalian, balik lagi bersama gue di channel desemberpain yo guys jadi pada hari ini kita bakal coba mungkin bagi kalian yang masih platinum atau dibawa platinum apa ya gold platinum, sebagai kuras gue hari ini bukan mau main ya guys, gue pengen jelasin semuanya tentang kalian tentang trik dan tips ya guys, gue coba tolak dulu ya supaya dia ngerti maaf bukan waktu yang bagus lain kali ya oke, jadi ada juga deh kalian new player, mungkin yang player-player baru, kalau player-player lama udah close aja video ini guys ya kamu skip aja guys ya, seperti yang sering-sering komen bayu ya udah, pinggirnya pinggir ya, enggak ya, bercanda bayu oke, disini gue bakal coba jelasin dulu buat kalian yang mungkin masih new player dan juga mobilnya masih terbatas ya guys gue bakal jelasin dulu, mungkin dari APN trap, gak usah namanya APN trap ya dia yang jelasin ya, bang coba jelasin mobil-mobil yang ada di shop ya, mobil B lumayan banget buat gue pake, katanya buat dipake yang bagus biar gue ada mobil biasa dulu oke, dari mobil-mobil yang ada di shop ya guys ya, gue bisa pastikan yang bagus adalah mobil Tyrant ya guys ya mobil Tyrant ini tuh, dia tuh mempunyai sebuah efek pasif ya guys ya eh, belok, bukan pasif apa-apa ya pokoknya beloknya mantep banget guys, ini kita bakal coba lihat info mobilnya guys ya doan, pasifnya kemampuan berbelok yang kuat pada kecepatan normal, tanpa drift dan penurutan penerlambatan ketika memutar ini mobil oke banget guys buat belokan, sumpah kalau kalian mau pake mobil B, pake mobil ini, Tyrant ya guys ya dan yang kedua itu, gue bisa gue bilang mobil Razor ya guys ya, dari setelah mobil Tyrant sedangkan kan mobil Tyrant kan mahal nih guys, mungkin belinya itu bisa Rp17.000, sedangkan kalau Razor pake Rp12.000an nah Rp9.000an kan guys ya nah Razor ini adalah pilihan kedua setelah dari Tyrant guys ya jadi kalau kalian mau pake mobil yang belokan enak, kalian coba pake Razor guys ya ini oke banget sih, sebenernya oke banget lalu yang mobil ketiga itu bisa dibilang petition sih guys ya soalnya di shop ini udah pada hilang-hilang guys ya nah mungkin gue bakal kasih tau ke kalian dulu mungkin mobil Razor ya guys ya nah disini tuh Razor hampir sama sama Tyrant, cuma bedanya itu dia gak ada pasif ya guys ya kecuali kalau Tyrant ada maka tadi itu kenapa gue bilang coba pake Tyrant aja guys ya karena kalau pake Tyrant itu bagus banget guys buat belokan dan di semua map itu mobilnya tuh eligible atau bisa dipakai di semua map gitu kan dan oke guys ya, setelah itu gue bakal coba review juga mungkin ada juga orang-orang yang baru join ya ini guys ya mobil ini guys lagi event di benefit guys ya mungkin sekitar 70 harian lagi jadi kalau kalian mau memakai mobil A ini recommended juga sih guys ya untuk mod juga masih bersahabat ya guys ya tidak terlalu mahal mungkin ya dan tidak terlalu pusing modem juga dan disini dia punya pasivity nitro terdapat 21% peluang mendapatkan 14% enteng gitu kan jadi pasivity itu menambahkan nitro tank peluangnya itu 21% ya jadi nggak ya kalau gue ga sih gak terlalu bagus cuma ya mobil A ini namanya juga mobil A guys ya kalau kalian lihat kan dari dulu kan wah bang mobil asus banget didapetin nah sekarang mobil A gampang banget didapetin guys oke next ya buat para player-player baru teman-teman gue sabar kok ya di sini guys ya nih bentar nih gue bakal jelasin dulu ya dari supply, wishing well, workshop, dan lain-lain ya guys di supply ini guys ya kita bakal cekan dulu hadiahnya black lightning dan guna slide lah mana oh that note ya gini guys kalian jangan pernah jangan pernah memberikan voucher kalian untuk menukarkan kepada box ungu jangan pernah guys ya never never ever ever buy this shitty box oke guys that's why i'm telling you don't buy this box why why because the car is very very unuseful useless jadi kalau kalian bakar voucher kalian itu udah pakai sebuah dreadnought itu not recommended sekali jadi gue lanjut lagi guys ya mungkin para free player mungkin gak bakal mau ya beli diamond jadi kalian gak usah ngekaca yang orangnya kita abaikan aja guys ya kayaknya kedua itu adalah wishing well wishing well itu dibagi menjadi dua yang pertama itu adalah star wishing well yang kedua itu adalah crystal wishing well bedanya itu apa bang bedanya itu kalau star wishing well itu memakai diamond hadiahnya juga beda kalau star wishing well itu hadiahnya itu adalah blue shadow dan juga ada oh cuma satu ya cuma satu ya cuma satu ya oke cuma satu doang disini kalau kalian mau gacha ini oke banget sih recommended banget dari gue buat main di mamat belokan ini hampir sama kayak revelation cuma upgradeannya revelation yang bisa dibilang ya guys lebih bagus dan yang kedua itu adalah crystal wishing well crystal wishing well ini adalah sebuah gacha untuk mendapatkan sebuah wishing yang di tengah itu guys untuk mendapatkan mobil-mobil seperti ini guys ya the lift dan juga burning needle ya kalau bang kalau gue udah dapet crystalnya mendingan gue tuker gimana the lift atau burning needle gue saranin sih untuk ambil the lift ya guys ya karena the lift ini pasifnya itu pengisian nitro tapi kalau mau bermain barbar karena coba ambil burning needle aja cuma saran gue lebih ke arah the lift ya guys ya jangan ambil burning needle karena karena gak terlalu oke sih kalau menurut gue dan enaknya dari gacha tersebut ya guys yang dua ini guys ya setiap hari kalian bakal mendapatkan gratis sekali sekali muter guys ya jadi ya lumayan banget guys ya buat ngumpulin luck value nya dan kalau luck value nya ini guys ya dua ini kalau udah full sampai atas misalkan 800 atau 700 gue lupa itu kalian bakal mendapatkan otomatis wishing star atau crystal star bakal mendapatkan gratis gitu ya guys jadi enaknya gitu guys ya jadi ya bisa dibilang kalian bisa bakar voucher dan juga setiap hari dapat gratis 1 gitu kan oke saya lanjut lagi kita ke workshop ya nah ini dia nih makasih banget sering bertanya-tanya bagi gue ya oke guys ya dari empat mobil ini kan ada dua mobil diamond sama dua mobil voucher ya gue gak saran ini sih guys kalian beli voucher atau diamond ya guys ya tapi kalau kalian mau beli diamond kalian bakal gue saran ini buat gacha mobil ini guys ya ini oke banget mobilnya buat diamond ya guys ya para diamond para sultan yang pengen gacha gitu kan pakai mobil ini oke lalu kalau kalian gak mau beli diamond bang gue gak punya duit buat diamond sama jadi kamu harus memilih antara demon king atau gue juga the equalizer ya kalau kalian belum gacha sama sekali demon king atau gak baru 3 4 grid ya itu lupakan aja guys ya itu masih jauh banget dari kata dapet ya guys ya jadi gue saran ini buat dapetin emm ini guys ya the equalizer jadi wajib banget buat kalian para free player seperti saya yang gak sih gue control free player middle middle player lah ya guys ya middle player lah ya guys ya kata lusutan juga jadi gue wajib kalian untuk mendapatkan mobil di equalizer tersebut ya guys ya gitu ya guys ya dan juga jangan lupa buat diambil nih reward ya guys ya di sebelah kanan nih lumayan guys buat dapetin seperti mobil trail trail ya guys ya oke lanjut lagi kita ke pet century guys ya pet century ini dibagi menjadi beberapa pet ya cuman gak enaknya pet century ini semua pake diamond jadi kalo kalian mau gacha ya gacha ini ya guys black shadow panther ya yang lainnya lupakan aja jangan terlalu dipikirin yang ini dulu aja guys karena yang sekarang gue record yang sekarang paling bagus adalah ini gitu guys ya dan juga jangan lupa di exchange center di exchange center ini dibagi menjadi 4 penungkaran penungkaran pertama ini bang itu kok dapet G itu kok gue masih nol sih bang dapet dari mana sih bang nol itu nah G ini dapet dari kalian membeli barang dari diamond jadi akan diakumulasikan menjadi G tersebut guys ya gitu jadi kalo kalian punya diamond kalian pake pasti G kalian nambah kalo kalian pake ya jangan kalian simpen gitu kan oke yang kedua ini ada rank exchange ya guys rank exchange ini dibagi menjadi beberapa bagian dan disini cara mendapatkannya itu kalian bermain rank aja guys ya nanti setelah bermain rank kalian akan mendapatkan sebuah exchange atau penungkaran apa ya bisa dibilang nih ini kayak petir itu guys ya yang diatas itu bakal didapet dan kalo bisa sih guys ya setiap season kalian coba beli aja guys seperti ini guys 500 lumayan dan disini kita bisa mendapatkan permainan anas ya untuk apa nih menggandakan border war hornor oke dan kalian juga bisa menukarkan ke voucher border war ya guys ya dan yang ketiga itu udah tukar ya guys tukar ini adalah dipakai biasanya tuh item kalian dijual item permanen kalian yang dijual dan mendapatkan shard yang warnanya itu adalah warna biru guys ya jadi bisa tukar ini cuma gak terlalu penting sih guys karena ini itemnya juga masih jelek-jelek gak terlalu bagus dan yang satu lagi ini yang tulisannya A itu didapetin dari supply ini guys ya supply box ya kalau kalian nge-scroll 9 kali kalian bakal mendapatkan 10-15 mobil shard ya shard yang ini guys shard yang merah ini yang pink gitu kan tapi menurut gua gak terlalu penting juga guys karena mobilnya itu masih mobil hunter juga juga saga ya gak terlalu bagus juga mobil 2 itu mobil kuno banget oke yang terakhir itu ada klub exchange ya guys klub exchange ini bisa didapatkan dari klub race atau gak dari klub yang muter dadu tuh ya nah begitu guys ya dan seperti biasa juga guys yang gue bilang ya guys setiap season kalian harus ngambil-ngambilin ya ambil-ambilin aja guys karena ini penting banget dan kalian juga bisa nuker sama pad ya guys ya pad ini lumayan bagus banget buat kalian yang gak punya pad gitu kan daripada kalian gaca pad pakai voucher kalian gaca pad gak usah gaca sebenernya sih kalian langsung beli aja dipakai pemakai klub exchange dan yang terakhir kita bakal check shop ya guys biasanya disini ada beberapa disini disini yang pas gua record sekarang masih ada pad burung ya jadi ini gua udah dapet mungkin kalian gak bakal bisa kelari juga sih kalo masih dikit poin kalian dan apalagi guys ya mungkin ini dove orange storm ini lupakan aja gak bakal kepake juga busana gak terlalu penting lagi gua fitur juga gak terlalu penting lagi gua gift pack gak terlalu penting juga ini pad guys ya oke pad ini dari 5 atau 6 ya 7 ya guys ya dari ini mana sih yang wajib dibeli ya semuanya sih gak wajib dibeli sih semua jelek banget tapi yang paling better sih kayaknya sih little zombie ini menurut gua yang paling better ya guys ya dari semuanya oke lanjutnya guys tidak usah di packin ya yang beli beli itu lupakan aja karena eventnya banyak sih eventnya nih gak ada gak sih eventnya banyak banget voucher voucher kan jadi kalau yang beli beli gitu lupakan aja guys karena nih bisa dibilang tuh free game free to game ya free to play ini kelap gak terlalu penting juga skill karena skill ini guys kalian maksimalnya semuanya guys jangan lupa ya karena nih lumayan banget guys setiap kalian naikin skillnya kalian bakal mendapatkan 0,2 km per jam atau something like that lah ya dan mungkin kapel gak penting juga trofi ini sabar guys ini sih buat mendapatkan ini guys buat mendapatkan border nama tuh ya juga gak terlalu penting juga sebenernya sih guys honor juga gak terlalu penting karya gak terlalu penting apa lagi ya benefit ini event-event biasa doang guys kalian pasti ingat juga sih ya hmm event ya tadi speedpass kalian kalau misalkan gak yakin buat dapetin 150 jangan beli dulu speedpassnya kalian pastiin dulu kalian bisa mendapatkan level 150 50 dulu setelah itu kalian baru beli juga gak apa-apa leaderboard gua juga gak penting hmm ini yang crown ya guys crown ini kalian beli 20.000 dapetin 10 diamond tiap hari secara gratis disini hmm kalau kalian akumulasi diamond kalian bakal bisa mengaktivasi ini dua misalkan kalau kalian aktifasi akumulasi 300 diamond kalian bakal mendapatkan 10 diamond 10 10 ya susah semua function 10 diamond tiap harinya gitu guys ya kurang lebih dari review free player atau new player dari kalian yang masih baru main welcome to gsd guys ya welcome to community gsd yang bisa dibilang komunitas komunitas gsd walaupun kecil tapi saling bersahabat kok satu sama lain cuma kalau ada drama ya demin aja guys ya jangan terlalu dipusingin sama drama-drama dan jangan jangan membuat drama karena kalau kalian membuat drama antara dua pilihannya antara kalian dibully atau kalian di blok jadi jangan buat drama kalau membuat drama ya bagus-bagus aja guys misalkan kayak gsd apa mendapatkan sumbuah penghargaan itu drama bagus tapi kalau drama misalkan eh kamu ya nabrak-nabrak saya diawal nikung-nikung seperti kartu remi jangan itu gak recommended banget sih tapi kalau kalian barbar ya silahkan nanti gue bakal coba ikut rameikan ya guys oke guys mungkin itu ya guys dari gue desember the pain thank you banget bagi kalian yang udah nonton video ini dan jangan lupa buat di like share dan subscribe dan kalian coba terus di komentar aja guys mungkin next time bakal gue bikin coba bikin apa kalian bakal coba chat aja di komentar gue bakal coba ikutin yang gue bisa guys ya gue bakal coba ikutin ya guys ya oke see you next time bye bye